Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan, karena masih bulan syawal, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Guru Inovatif Indonesia, untuk di pagi hari ini kita akan melaksanakan sebuah webinar, webinar nasional, bertemakan memublikasikan sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, pastinya untuk penelitian tindakan kelas, Bapak-Ibu sebagian besar sudah sangat mengenal, karena sebagian besar yang mengikuti kegiatan ini merupakan seorang guru ataupun kepala sekolah, pastinya sudah sangat mengenal dengan istilah PTK atau PTS, sebuah penelitian tindakan kelas, sebuah penelitian tindakan sekolah, yaitu sebuah penelitian yang nantinya bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas atau mutu manajemen di sekolah, Bapak-Ibu semua. Nah, PTK ini bentuknya berbagai macam, ada bentuknya laporan, bentuknya artikel, buku, dan yang lain sebagainya. Mungkin selama ini ketika kita mengenal PTK, pastinya Bapak-Ibu identik mengenal dengan bentuk laporan, yang seperti bentuk skripsi, Bapak-Ibu, bentuk terjilid seperti itu, itu merupakan sebuah laporan yang belum terpublikasi. Laporan itu sifatnya belum terpublikasi. Nantinya laporan ini akan bisa Bapak-Ibu publikasikan ke dalam sebuah jurnal-jurnal, baik jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada proses publikasinya, pastinya akan ada perubahan-perubahan tertentu yang harus kita pahami. Nah, kali ini kita akan membahasnya di pagi hari ini. Nah, sudah hadir Bapak Narasumber yang siap membahas mengubah PTK menjadi sebuah artikel penelitian yang nantinya akan bisa dipublikasikan pada jurnal-jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Nah, dengan adanya publikasi itu, harapannya memang laporan penelitian Bapak-Ibu atau penelitian Bapak-Ibu dapat dilihat atau didownload oleh semua orang yang bisa mengaksesnya dan apabila ingin menggunakan untuk keperluan kenaikan pangkat, ya, sedikit tambahan info bahwasannya artikel itu mempunyai nilai tersendiri. Jadi, punya nilai yang berbeda dengan nilai laporan PTK, sehingga nilainya nanti akan double, akan punya nilai tersendiri. Selain itu juga di golongan tertentu, nantinya diwajibkan untuk mempublikasikan penelitian Bapak-Ibu. Itu merupakan sedikit gambaran informasi. Di sini sudah hadir, yaitu Bapak Narasumber, yaitu Bapak Doktor Mohamad Suhardi MPD. Beliau merupakan dosen Universitas Pendidikan Mandalika. Selain itu juga beliau merupakan salah satu pendiri dari program ini, yaitu Guru Inovatif Indonesia. Dan juga Kepala Yayasan dari Yayasan Pendidikan yang menaungi Guru Inovatif Indonesia. Selanjutnya, saya langsung beri kesempatan untuk Bapak Doktor Mohamad Suhardi untuk menyampaikan materi dan tips-triks tentang bagaimana mempublikasikan penelitian tindakan kelas. Untuk beliau, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Randi atas kesempatannya dan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak-Ibu sehat selalu, dimanapun Bapak-Ibu berada. Sebelumnya, karena ini masih suasana syawal, masih suasana idul fitri, mohon maaf lahir dan batin, minalai zin al-faizin Bapak-Ibu, dimanapun Bapak-Ibu berada, sudah selayaknya kita sebagai insan, saling memaafkan jika ada salah kata atau salah tindakan, yang sengaja ataupun tidak disengaja. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, yang cerah ini, kita bisa berkumpul di virtual Zoom Meeting pada pagi hari ini, tanggal 14 Mei, yang mana kita akan coba untuk berdiskusi, Bapak-Ibu. Kita akan sharing, kita akan coba untuk belajar kembali. Nah ini, belajar kembali terkait dengan publikasi. Bapak-Ibu mungkin sering mendengar kata jurnal, kata artikel, kata laporan, dan yang terkait dengan karya tulis dunia. Nah, yang pada webinar kali ini, Bapak-Ibu, kita akan membahas terkait dengan publikasi, ataupun kita akan bagaimana merubah, ataupun kita akan coba untuk memodifikasi dari laporan. Laporan Bapak-Ibu yang sudah pernah mungkin menuliskan satu laporan PTK, khususnya Bapak-Ibu guru, ataupun Bapak-Ibu kepala sekolah terkait dengan penelitian tindakan sekolah. Lalu mungkin Bapak-Ibu yang pernah membuat skripsi terkait dengan penelitian tindakan sekolah. Ataupun tindakan kelas, itu semua bisa dirubah, Bapak-Ibu. Nah, sebelumnya izinkan saya share screen materi hari ini. Dan materi ini sudah kami share juga, Bapak-Ibu, di WA Group yang Bapak-Ibu sudah bergabung di sana. Di WA Group tersebut, nanti Bapak-Ibu semua informasi ataupun semua interaksi dan diskusi kita, Bapak-Ibu bisa lakukan juga di WA Group tersebut agar informasi yang Bapak-Ibu dapatkan pada pagi hari ini bisa maksimal. Baik. Sebelumnya salam kenal dari saya, Bapak-Ibu, dan salam hormat. Dan saya Muhammad Suhardi, Bapak-Ibu, yang sehari-hari mengajar di Universitas Pendidikan Mandalika, di NTB, tepatnya di Lombok. Kalau Bapak-Ibu sudah mendengar kata-kata Mandalika, wah, Lombok, gitu ya. Ataupun yang pernah menonton GP, ataupun ke depannya nanti bisa berkunjung ke Lombok, dan kita bisa, mungkin kita bisa rencanakan pertemuan, gitu. Insya Allah ya. Dan sehari-hari, Bapak-Ibu, saya juga pendiri dari komunitas ini, dari Guru Inovatif Indonesia namanya. Di komunitas ini kita bisa banyak bertukar pengalaman, banyak kita bisa sharing pengetahuan, dan tentunya kita berkarya. Jadi tidak hanya sekedar teori, Bapak-Ibu, tetapi apa yang kita bisa hasilkan, apa yang kita bisa buat sebuah inovasi, dan tentunya akan menjadi sebuah karya bagi kita. Karena kalau tidak ada karya, hanya teori, ya apalah gunanya, gitu ya. Lalu, kami juga mengelola jurnal. Nah, jurnal ini ada sekitar puluhan, ada sekitar 25-an lebih jurnal yang kami buat sebagai fasilitas untuk Bapak-Ibu. Dari webinar ini, jadi tidak hanya sekedar teori ataupun materi yang Bapak-Ibu dapatkan, tapi kami juga sudah menyiapkan sekitar 15 atau 20 slot untuk Bapak-Ibu publikasi. Nah, karena kita bahas publikasi yang enggak enak juga, kami tidak menyiapkan, gitu ya. Ada sekitar 15 untuk Bapak-Ibu bisa publikasi gratis, khusus untuk penelitian tindakan kelas dan sekolah. Karena sesuai dengan topik kita adalah mempublikasikan hasil penelitian tindakan kelas dan sekolah. Oke, siapa yang kira-kira ingin publikasi free? Bisa Bapak-Ibu jawab di WA Group ataupun di streaming. Dan Bapak-Ibu yang sudah bergabung di Zoom Meeting dan di streaming, apakah Bapak-Ibu ingin publikasi pada kegiatan webinar ini? Silakan bisa dijawab. Sekitar satu menit. Oke, di streaming sudah banyak yang ingin publikasi. Oke, sudah ingin. Baik. Jika seperti itu, memang Bapak-Ibu hadir di sini, tentu tidak hanya ingin ilmunya, ingin bagaimana cara untuk mempublikasikan, tapi tentunya Bapak-Ibu akan langsung action untuk publikasi. Nah, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu ingin komunikasi langsung dengan saya, nomor HP saya sudah ada, nomor WA Bapak-Ibu bisa komunikasi, mungkin ada pertanyaan ataupun sharing terkait dengan pendidikan, terkait dengan jurnal, ataupun terkait dengan hal-hal yang mungkin Bapak-Ibu butuhkan, ataupun kita bisa sharingkan, kami persilahkan, ataupun saya persilahkan dengan terbuka, nomor saya mungkin aktif 10 jam lebih di setiap hari, jadi silahkan, Bapak-Ibu. Itu salam perkenalan dari saya, dan semoga apa yang kita pelajari dan ikhtiarkan pada pagi hari ini, mendapatkan manfaat dan berkah bagi Bapak-Ibu semua. Baik, kita mulai. Ya, sebelumnya mungkin Bapak-Ibu pernah ataupun banyak mendengar kata-kata laporan, ataupun ada artikel ilmiah, jurnal ilmiah, ataupun artikel populer, yang mungkin dari dulu Bapak-Ibu sudah pernah mendengar, tapi harus Bapak-Ibu tahu bedanya, karena pengalaman saya juga banyak dari kita yang masih bingung, mana perbedaan laporan, artikel, jurnal, seperti itu. Kalau laporan, Bapak-Ibu, seperti yang kita akan ubah ini, laporan itu adalah dokumen tertulis. Dokumen tertulis yang biasanya ada sekitar 30-70 halaman, sampai ada juga yang ratusan halaman, ada yang memiliki sistematika. Nah, biasanya sistematikanya ada per bab-per bab di sana, bab satu, bab dua, sampai dengan lampiran-lampiran. Itu adalah laporan, seperti skripsi, tesis, desertasi, lalu ada laporan penelitian jenis yang lain, ada laporan PTK, laporan penelitian ilmiah yang lainnya. Nah, itu biasanya kalau sudah ada per bab-per bab, itu adalah laporan namanya. Nah, laporan itu Bapak-Ibu, saya rasa Bapak-Ibu guru pasti pernah memiliki, pasti pernah membuat skripsi, pasti pernah Bapak-Ibu yang sudah menjadi guru, pasti paling tidak pernah ikut, ataupun tahu seperti apa laporan itu. Khususnya laporan PTK, karena untuk guru, pasti Bapak-Ibu diwajibkan untuk membuat satu laporan PTK. Nah, di Zoom meeting, ataupun di laporan di streaming YouTube, bisa Bapak-Ibu interaksi, ataupun bisa jawab pertanyaan saya, apakah Bapak-Ibu yang hadir di Zoom meeting, ataupun di webinar kali ini, di streaming YouTube juga, apakah Bapak-Ibu memiliki satu laporan penelitian? Silahkan bisa dijawab di kolom chatting Zoom, ataupun di... streaming YouTube, silahkan Bapak-Ibu. Apakah Bapak-Ibu punya laporan PTK? Memiliki lebih dari satu. Punya. Saya punya apa? Memiliki. Silahkan memiliki. Punya. Nah, memang dari asumsi saya, asumsi saya, pasti ada Bapak-Ibu punya. Ya kan? Di streaming YouTube juga, wah ada. Ya, saya punya. Lebih dari satu, wah. Ada juga yang memiliki lebih dari satu. Nah, yang memiliki laporan PTK, Bapak-Ibu juga harus tahu juga, bahwa laporan penelitian, apapun itu bentuknya, apakah itu PTK, apakah itu PTS, apakah itu PTKP, dari Bapak-Ibu pengawas, dan Bapak-Ibu yang punya skripsi, harus diketahui juga, bahwa laporan itu bisa dirubah. Jadi berbagai bentuk. Nah, yang kedua, ketiga, keempat, ini adalah artikel ilmiah, lalu Bapak-Ibu bisa buat artikel populer, Bapak-Ibu bisa buat menjadi buku, Bapak-Ibu bisa buat menjadi satu laporan, laporan jenis yang lain. Nah, itu adalah modifikasi istilahnya. Dari laporan, Bapak-Ibu bisa buat menjadi artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah, lalu Bapak-Ibu, dari laporan, Bapak-Ibu bisa membuat sebuah artikel populer, yang Bapak-Ibu bisa publikasi di korak, atau di majalah. Nah, seperti ini, artikel populer, tulisan yang disusun, lalu untuk kepentingan publik. Kemudian ciri yang lain, umumnya satu sampai dua halaman saja. Kalau Bapak-Ibu sering lihat di koran itu, itulah artikel populer, di majalah-majalah pendidikan. Lalu untuk artikel ilmiah, nah, ini adalah tujuan kita pada webinar kali ini, kita akan merubah laporan itu, laporan PTK yang mungkin ada sekitar 70 halaman, 100 halaman, menjadi artikel ilmiah. Nah, ini artikel ilmiah, yang umumnya, umumnya hanya kurang lebih, 7 sampai 15 halaman. Dari pengalaman saya, coba untuk menulis, ataupun mereview artikel, itu paling banyaklah 15 halaman. Apakah bisa kurang? Sangat bisa. Karena maksimalnya 15, minimalnya yang penting, nanti sistem antikanya sudah tersusun, itu oke. Artikel ilmiah merupakan, penulisan ilmiah yang berbentuk artikel ulasan, review artikel, maupun artikel dari hasil penelitian. Nah, hasil penelitian Bapak-Ibu, bisa dirumuskan kembali, bisa diringkas, ataupun dirangkum kembali, menjadi sistematika tertentu. Nah, kalau berbicara karya tulis ilmiah, kita tidak lepas dari sistematika. Apakah itu laporan penelitian, apakah artikel, apakah buku, ataupun jenis karya tulis ilmiah, tidak lepas dari sistematika. Nah, sistematika ini tentu berbeda-beda, antara mungkin instansi satu dengan yang lain. Kampus yang satu dengan kampus, yang lainnya, tentu memiliki sistematika penulisan skripsi yang berbeda. Sama juga dengan jurnal, yang tujuan kita untuk publikasi, Bapak-Ibu. Pasti berbeda, dan memiliki sistematika tersendiri. Baik. Mudah-mudahan dari awal ini, Bapak-Ibu sudah ada pandangan, Bapak-Ibu sudah ada gambaran nih. Oh, saya sudah punya laporan. Saya ingin juga merubah menjadi artikel, lalu dipublikasi. Karena beda, Bapak-Ibu. Nilainya berbeda. Nilai laporan PTK, Bapak-Ibu, memiliki nilai. Ketika Bapak-Ibu rubah menjadi artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal ilmiah, memiliki juga nilai. Dari laporan, Bapak-Ibu, rubah menjadi artikel populer yang dipublikasi pada media masa, memiliki juga nilai. Bapak-Ibu rubah menjadi buku ber-ISBN ataupun memiliki DOI, memiliki juga nilai. Jadi penting banget, Bapak-Ibu yang sudah punya satu laporan, itu sudah memiliki satu gudang. Gudang yang di dalamnya itu tersimpan hal-hal yang bisa Bapak-Ibu rubah kembali. Menjadi satu karya baru. Baik. Kita lanjut. Nah, kalau laporan, Bapak-Ibu, ini sistematika. Kita berbicara sistematika lagi, karena memang tidak lepas dari sistematika. Kalau laporan PTK, Bapak-Ibu, laporan penelitian Bapak-Ibu yang mungkin pernah Bapak-Ibu buat, itu memiliki sistem. Sistematika ini, seperti ini. Ada bab satu, pendahuluan, kemudian bab dua, keajian pustaka, kemudian bab tiga, ada metode penelitian, sampai dengan lampiran. Seperti yang saya sebutkan, ada yang sampai ratusan halaman. Wah, kalau dijilid itu bisa jadi bantal. Itu adalah laporan. Nah, Bapak-Ibu ketika merubah menjadi artikel, yang nantinya Bapak-Ibu ingin publikasi pada jurnal ilmiah, jurnal ilmiah, tentu Bapak-Ibu harus berubah dari sistematika. sistematikanya juga Bapak-Ibu rubah, dari sisi isi juga Bapak-Ibu akan press dia, akan rangkum. Menjadi seperti ini. Kalau artikel itu, seperti yang saya sebutkan tadi, hanya tujuh. Bagaimana Bapak-Ibu rubah dari judul, dari bab dua, sampai dengan lampiran-lampiran itu, Bapak-Ibu rubah menjadi satu artikel yang hanya tujuh lembar, ataupun maksimal lima belas halaman. Judul. Lalu ada identitas, kemudian ada abstrak, kata kunci, pendahuluan, dan metode. Nah, ini judul dari laporan dan artikel ilmiah juga sama-sama memiliki judul. Kemudian pada bab satu pendahuluan, biasanya Bapak-Ibu hanya merangkumnya menjadi pendahuluan. Tidak ada bab pada artikel. Lalu pada bagian kajian pustaka, kemana? Kok tidak ada pada artikel ilmiah? Biasanya kajian pustaka, ataupun teori yang kita gunakan dalam laporan, kalau di laporan itu kan ada bab dua, ada banyak sekali teori-teori, ataupun hasil-hasil penelitian. Itu Bapak-Ibu bisa masukkan pada bagian pendahuluan. Nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan apa isi pendahuluan, teori-teorinya yang dibutuhkan, lalu kajian pustaka, ataupun pustaka-pustaka yang ada pada laporan, kita mau kemanakan. Lalu pada bagian bab tiga, metode. Kalau di artikel ilmiah, cukup Bapak-Ibu tuliskan metode penelitian, lalu Bapak-Ibu jelaskan sedikit apa metodenya, itu sudah cukup. Lalu pada bagian bab empat, bab empat itu ada hasil dan pembahasan. Kalau di artikel itu hasil dan pembahasan juga namanya, tapi biasanya lebih ringkas lagi. bagaimana laporan yang begitu tebal, Bapak-Ibu akan rubah menjadi sangat ringkas, dan Bapak-Ibu akan ambil intinya saja. Apa yang menjadi inti dari pendahuluan, inti dari metodenya, inti dari hasil dan pembahasannya, itu yang Bapak-Ibu akan ambil, menjadi artikel ilmiah. Bab lima dan seterusnya, tentu Bapak-Ibu juga akan ringkas, sesuai dengan panduan singkatnya. Ataupun kata yang paling sederhana, dari laporan penelitian, dari laporan penelitian menjadi artikel ilmiah, Bapak-Ibu hanya meringkas. Ataupun nanti ada juga istilah parafrase, ataupun Bapak-Ibu akan mengambil intinya. Itu yang menjadi kata kunci Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu ingin merubah laporan, apakah itu PTK, skripsi, tesis, menjadi artikel ilmiah, Bapak-Ibu harus meringkas, sesuai dengan sistematika. Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu melihat artikel-artikel ilmiah yang sudah terpublikasi pada jurnal ilmiah, biasanya memiliki sistematika seperti ini, dari judul identitas seperti yang saya sebutkan pada sistematika artikel ilmiah tadi, dari judul sampai dengan daftar pustaka. Nah, ini yang hampir 95 persen, semua jurnal yang mempublikasi artikel ilmiah itu memiliki sistematika yang hampir sama. Kalaupun ada yang berbeda antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain, itu mungkin hanya terletak pada mungkin kata tulis. Kalau jurnal A menggunakan huruf type senyuroman, jurnal B menggunakan arial misalkan. Kalau jurnal A menggunakan spasinya satu, lalu di jurnal B menggunakan spasi satu setengah, ya itu hanya perbedaan kecil saja. Kalau dari sisi isi ataupun konten, 100 persen sama. Isi dari pendahuluan itu apa, metodenya apa, sampai dengan cara menulis daftar pustakanya itu hampir sama. Baik, untuk pertama, judul. Tentu tidak lepas dari judul. Judul di artikel dan judul di laporan tentu berbeda. Kalau di laporan penelitian, itu agak panjang biasanya. Laporan itu dari tahun ajaran sampai dengan di mana tempat menelitinya itu sudah dijelaskan pada judul. Nah, kalau artikel Bapak Ibu, di artikel itu sangat singkat. Sangat singkat karena memang dibatasi, namanya juga meringkas, jadi harus sesingkat betul, maksimal 20 kata. Nah, bagaimana Bapak Ibu ubah nanti judul yang ada pada laporan, PTK Bapak Ibu, itu dirubah menjadi maksimal 20 kata. Kurang, apakah boleh-kurang? Sangat boleh. Kalau lebih, tidak boleh. Kurang, boleh. Yang penting judul itu mencerminkan apa yang akan kita tulis, apa yang menjadi isi dari artikel kita, itulah judul. Ini contohnya, saya coba sudah ringkaskan satu contoh. Kalau di laporan PTK Bapak Ibu, biasanya panjang dia ya. Panjang dan lengkap di situ. Nah, ini judul PTK Bapak Ibu meningkatkan kemampuan membaca anak dengan menggunakan media kartu baca sederhana di kelas 1 ataupun di kelas rendah, SDN 2 Pasar Baru tahun pelajaran 2021-2022. Itu sudah sangat lengkap pada sebuah laporan penelitian. Ya kan? Bisa Bapak Ibu cek di laporan PTK Bapak Ibu. Itu kurang lebih seperti ini. Sangat lengkap menjelaskan di mana Bapak Ibu penelitian ada di SDN 2 Pasar, baru tahun pelajarannya, tahun-tahun berapa itu sudah tercermin pada laporannya. Nah, ya kan? Lalu ketika Bapak Ibu rubah menjadi artikel, tentu harus singkat, padat, dan mewakili dari apa yang Bapak Ibu tulis. Bisa Bapak Ibu rubah dari judul ini menjadi sebuah judul artikel. Karena untuk artikel ini yang kita publikasi, kalau seperti di atas, mungkin judul PTK ketika dibaca oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang, mungkin enggak menarik lagi. Ini apaan ini? Gelas 1 Pasar Baru Tahun Pelajaran. Agak panjang. Biasanya kalau judul artikel, ketika kita membaca saja sedikit, seperti judul-judul yang ada pada jurnal-jurnal, atau kita biasa baca di TV, di koran itu, ketika melihat judul saja, sudah, wah, apaan nih? Isinya apa? Membuat orang penasaran. Makanya dalam judul artikel ilmiah di jurnal itu, biasanya diringkas lagi, menggunakan bahasa yang formal, tetapi tidak, tetapi membuat orang tertarik. Nah, seperti ini. Meningkatkan kemampuan membaca anak dengan menggunakan kartu baca sederhana. Oh, jadi orang penasaran. Seperti apa hasilnya, hasil penelitiannya. Kemudian kartu baca yang seperti apa. Ini penelitiannya di mana. Jadinya orang akan terketuk untuk, oh, saya buka lagi lembaran berikutnya. Saya buka lagi lembaran berikutnya. Sampai lama-lama habis dibaca. Itu juga untuk memancing para audiens kita, atau para pembaca kita, untuk melihat lebih jauh isi dari artikel kita. Oke ya. Itu untuk pendahuluan, ataupun di bagian judun. Lalu pada bagian identitas. Nah, identitas, lalu abstrak dan kata kunci. Nah, ini juga harus diperhatikan, Bapak-Ibu, dalam menulis identitas kita dalam artikel. Kalau di laporan, biasanya identitasnya itu ada nama, NIM biasanya, atau NIP, lalu ada halaman pengesahan. Itu kalau di laporan. Kalau di artikel, nah, ini nama penulisnya saja tanpa gelar. Jadi, jangan salah Bapak-Ibu, tidak perlu menuliskan gelar formal ataupun gelar non-formal. Seperti Pak Haji, ataupun Bu Hajah, lalu gelar formal yang doktor, profesor, itu tidak perlu ditulis. Cukup nama aslinya saja. Kalau nama Bapak-Ibu Dr. Muhammad Suhardi, misalkan cukup Muhammad Suhardi saja ditulis. Lalu, sekolah asal dan instansi. Dan, identitas yang lain, seperti asal sekolah, lembaga asal, kemudian alamat corresponding email-nya. Alamat email-nya silahkan dicantumkan juga pada identitas. kemudian pada abstrak. Abstrak ini, Bapak-Ibu, dalam artikel ilmiah, mungkin Bapak-Ibu bisa terjemahkan menjadi ringkasan. Nah, ringkasan, lebih ringkas lagi. Artikel kok ada ringkasannya juga? Ada lagi, Bapak-Ibu. Kalau artikel itu ada ringkasan dari laporan, ringkasan dari artikel namanya abstrak. Abstrak ini, isinya Bapak-Ibu, tujuan penelitian Bapak-Ibu, kemudian metodenya apa, hasil dan kesimpulan singkatnya seperti apa. Ringkas lagi, cukup ditulis satu paragraf saja, Bapak-Ibu. Tidak pernah saya lihat abstrak itu sampai dua paragraf. Satu paragraf cukup. Nah, dibatasi lagi kita dengan minimal 100 kata sampai 300 kata. Ini maksimal sudah 300 kata ini, jadi tidak boleh lebih lagi. lalu untuk kata kunci, kata kunci ini adalah frase ataupun kata yang digunakan, yang mencerminkan apa yang kita tulis, apa yang kita teliti pada artikel kita. Seperti itu, Bapak-Ibu. Lalu untuk selanjutnya, ini pada bagian pendahuluan. Pada pendahuluan dalam artikel ilmiah, ini memang sangat ringkas sekali dan butuh cara ataupun teknik apa yang menjadi isi dalam pendahuluan ataupun latar belakang. Latar belakang dalam artikel, Bapak-Ibu, itu harus mencerminkan dari isi yang empat ini. Kalau di latar belakang pada laporan penelitian, Bapak-Ibu, mungkin panjang. Ada sekitar 10 halaman, kalau tidak salah. Banyak yang di latar belakang pada pendahuluan laporan PTK, Bapak-Ibu, lebih dari 2-3 halaman. Kalau di artikel, itu cukup 1-2 halaman. Itu sudah maksimal banget, Bapak-Ibu. Untuk bagian pendahuluan. Nah, caranya, Bapak-Ibu, caranya untuk meringkas, yaitu diperhatikan, isi konten yang ada pada pendahuluan, Bapak-Ibu. Jangan sampai di luar ini. Dan menggunakan bahasa yang ringkas padat dan jelas yang menjelaskan empat bagian ini. Yang pertama adalah jelaskan masalah pokoknya apa. Apa masalah yang Bapak-Ibu teliti dalam tulisan artikel Bapak-Ibu. Cukup satu paragraf saja. Kalau Bapak-Ibu ingin membatasi diri, jelaskan pada poin 01 bahwa menjelaskan masalah pokok ini, batasi satu paragraf. Biar enggak kemana-mana isinya. Masalah pokoknya apa. Lalu kedua, jelaskan masalahnya di lapangan. Kalau PTK, Bapak-Ibu, tentu masalah Bapak-Ibu di kelas atau di sekolah. Jadi silahkan dijelaskan. Buat satu paragraf yang menjelaskan masalah di lapangannya seperti apa. Lalu yang ketiga, jelaskan pentingnya, sorry, ini terbalik Bapak-Ibu. Yang, sebentar, ini harusnya ada di pada poin ini. Yang bagian ketiga, silakan dikuatkan dengan landasan teori ataupun sumber-sumber pustaka. Ini tempat penggunaannya tadi. Terjawablah sudah kemana kajian pustaka kita. Silahkan dalam PTK itu kita akan menerapkan sesuatu. Ataupun kita akan menggunakan satu media, seperti tadi, contoh judul itu media baca sederhana. Itu silahkan dikuatkan dengan teori. Apakah ada teorinya yang mengatakan bahwa media baca ini bisa meningkatkan kemampuan baca? Apakah ada teorinya yang mengatakan bahwa satu metode ini bisa meningkatkan prestasi, misalkan? Nah, teori itulah yang Bapak-Ibu masukkan dalam paragraf ketiga. Silahkan buat paragraf ketiga terkait dengan bagian ketiga ini. Jadi, kita sudah punya tiga paragraf. Ataupun jika memang Bapak-Ibu ingin lebih, silahkan. Tapi, untuk ringkasnya, bagian satu ini satu paragraf, bagian keduanya satu paragraf, bagian ketiga ini satu paragraf, dan bagian keempat ini silahkan dibuat satu paragraf. Yaitu menjelaskan pentingnya masalah tersebut untuk ditulis atau diteliti. Sudah, selesai pendahuluan kita. Nah, pendahuluan yang singkat, padat, dan jelas itulah yang disarankan dalam artikel. Kadang artikel yang kita baca ini pendahuluannya mana ini? Mana masalahnya? Kok tidak ketemu-temu setelah kita baca, setelah kita lihat paragraf-paragraf, tidak terlihat? Terlebih, masalahnya di lapangan. Masalah apa? Masalahnya di lapangan, kok tidak ada di dalam artikel PTK-nya? Otomatis, reviewer itu akan mencoret dia. Sudah, masalah pokoknya tidak jelas. Lalu, teori yang digunakan ataupun hal yang ingin diterapkan itu tidak tercermin dalam latar belakangnya, itulah alasan kenapa reviewer mencoret ataupun suruh untuk merevisi. Kalau masih direvisi, masih oke lah. Tapi kalau ditolak langsung, direjek gitu ya. Wah, kita sudah capek-capek menulis, ternyata direjek juga. Aduh, lemah jadinya mental kita. Nah, agar tidak seperti itu, silakan Bapak-Ibu perhatikan empat komponen ini dan ditulis pada bagian pendahuluan atau latar belakang. Nah, insya Allah Bapak, kalau empat ini yang Bapak-Ibu tulis dalam pendahuluan, insya Allah artikel Bapak-Ibu minimal, tidak direjek. Nah, kalau dalam revisi, itu sudah sangat lumrah sekali ataupun sangat biasa sekali dalam artikel ataupun Bapak-Ibu ingin mempublikasi. Karena di situ ada tata bahasa, ada tanda baca, lalu ada ada kalimat-kalimat mungkin yang bisa ditambahkan ataupun dikurangi. Itulah pentingnya untuk dibaca dan direview oleh reviewer. Nah, ini Bapak-Ibu. Baik, lalu bagian yang kedua yang ada pada metode penelitian. Nah, Bapak-Ibu dalam bagian metode, bagian kedua dalam artikel ilmiah itu hampir 100%, hampir, mungkin 95% lah kita sebut 100%. Bagian kedua yang ada pada artikel ilmiah yang harus dijelaskan adalah metodenya apa. Kalau di laporan PTK saya, agak panjang itu Pak, ada metodenya, siklusnya berapa, lalu tahapan-tahapannya sangat rinci sekali, sampai 10 halaman. Sedangkan metode dalam artikel ilmiah itu cukup dijelaskan satu atau dua paragraf. Aduh, gimana cara merubahnya? Nah, inilah tipsnya Bapak-Ibu. Silahkan Bapak-Ibu dirubah dan ditulis terlebih dahulu. Yang dijelaskan pada satu paragraf atau dua paragraf pada artikel ilmiah itu, silahkan dijelaskan metode penelitiannya apa. Mungkin Bapak-Ibu gunakan PTK. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Cukup sampai di situ, satu kalimat. Lalu, prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaannya menggunakan dua siklus dengan dua pertemuan. Siklus pertama, apa tahapannya? Siklus kedua, apa tahapannya? Secara ringkas, itu kalimat kedua. lalu, alat dan bahan dan instrumen yang harus dijelaskan. Mungkin Bapak-Ibu menggunakan instrumen apa, alatnya apa, persiapannya seperti apa, itu dijelaskan pada kalimat ketiga ataupun kalimat keempat. Tiga atau empat kalimat sudah jadi satu paragraf. Cukup. Itu saja dijelaskan. Jadi, tidak perlu Bapak-Ibu jelaskan panjang lebar. Sampai satu halaman, dua halaman nanti di metode penelitiannya. Pasti Bapak-Ibu akan dikoreksi. Biasanya reviewer itu akan memberikan catatan, silakan dipadatkan lagi kalimatnya ataupun disuruh ringkas lagi. Karena terlalu banyak nanti kalau Bapak-Ibu buat bagian metodenya saja ada dua, tiga halaman. Cukup satu atau dua paragraf. Ini yang tidak kalah penting, karena sering saya menemukan bahwa Bapak-Ibu menuliskan teori. Teori dalam metode penelitian. Jadi tidak perlu Bapak-Ibu. Ini penegasannya, namun bukan berupa teori. Bukan berupa teori. Jadi seandainya ada di laporan kan biasanya ada tuh. Adalah teorinya menurut Sugiono 2010 PTK adalah ini. Ataupun instrumen adalah kalau di artikel itu dilarang. atau tidak perlu Bapak-Ibu. Bukan dilarang 100%, tetapi sebaiknya tidak dituliskan. Cukup Bapak-Ibu to the point saja. Apa metodenya, alatnya apa, instrumennya apa, prosedur pengumpulan datanya seperti apa, sudah sampai di situ. Mudah-mudahan cukup jelas dan ketika Bapak-Ibu menulis artikel untuk dipublikasi di jurnal, ini yang Bapak-Ibu harus pahami betul dan tentunya diaplikasikan. Lanjut ke hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini biasanya yang paling inti dari sebuah tulisan, apa hasilnya. Lalu ada juga pembahasan. Jangan lupa dalam sebuah karya ilmiah tidak stop di hasil penelitian. Dan ada juga dan pembahasan. Ini biasanya sering saya jumpai hanya mencantumkan ataupun menuliskan hasil saja. Pembahasannya mana. Hasil penelitian, Bapak-Ibu, yaitu bisa berupa hasil-hasil yang Bapak-Ibu dapatkan di lapangan ataupun pada subjek penelitian, Bapak-Ibu, yang bisa berupa narasi ataupun hasil wawancara. Lalu Bapak-Ibu perkuat dengan tabel, ada gambar, foto-foto mungkin, ada diagram. Nah, itu yang Bapak-Ibu kombinasikan pada hasil penelitian. Agar data hasil yang satu dengan hasil yang kedua itu saling menguatkan. Itu prinsipnya. Jadi mungkin ada hasil wawancara misalkan. Hasil wawancara dari kepala sekolah. Hasil wawancara Bapak-Ibu jabarkan dalam narasi. Lalu Bapak-Ibu perkuat dengan foto misalkan ataupun tabel. Kalau kepala sekolah menjelaskan secara narasi bahwa sekolah saya juara, sekolah saya memiliki guru sekian, siswa sekian. silahkan diperkuat dengan tabel. Tabel data. Data guru, data siswa, berapa. Itu datanya, hasilnya. Lalu dijelaskan ketika Bapak-Ibu membuat sebuah artikel PTK, hasil dari siklusnya, hasil dari Bapak-Ibu penelitian. Siklus satu berapa hasilnya, siklus kedua apa hasilnya, lalu proses-prosesnya seperti apa. Itulah yang dijelaskan. Dalam hasil penelitian tidak ada teori juga Bapak-Ibu. Ingat, dalam hasil penelitian tidak ada teori. Yang ada adalah hasil di lapangan. Seperti apa? Kalau Bapak-Ibu meneliti penelitian tindakan kelas, hasilnya di siklus satu berapa, hasil di siklus kedua berapa, lalu kesimpulannya apa dalam hasil penelitian itu. Lalu, ada juga bagian pembahasan. Pembahasan ini, silakan Bapak-Ibu, maksudnya adalah memaknai hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan dan tidak hanya sekedar menjelaskan temuan. Biasanya ada artikel-artikel yang hanya merangkum kembali hasil penelitiannya pada bagian pembahasan, padahal ini adalah pembahasan, bukan merangkum kembali. Pembahasan, ini penegasannya, pembahasan harus diperkaya dengan merujuk hasil-hasil penelitian sebelumnya ataupun teori-teori sebelumnya. Artinya seperti ini, Bapak-Ibu sudah melakukan penelitian, ada Bapak-Ibu mendapatkan hasil di lapangan, hasilnya ini Pak, hasilnya ini Ibu. Nah, hasil itulah yang Bapak-Ibu kaji kembali berdasarkan teori. kalau pada ada pertanyaan seperti ini, teori yang ada di pendahuluan dengan teori yang ada di pembahasan, apa bedanya Pak? Nah ini, karena biasanya Bapak-Ibu di pendahuluan itu disuruh menambahkan teori dan di pembahasan menambahkan teori ataupun hasil penelitian. Perbedaannya adalah teori pada pendahuluan adalah teori yang mendukung, mendukung apa yang Bapak-Ibu akan lakukan. Ini baru akan, akan lakukan pada kelas tersebut. Karena kita berbicara penelitian tindakan kelas ataupun penelitian yang lain. Sama saja Bapak-Ibu. Apa teori yang mendukung ataupun hasil penelitian yang mendukung apa yang Bapak-Ibu akan lakukan. Ini masih akan, tanda kutip. Lalu teori yang ada pada pembahasan adalah teori yang mendukung apa yang berdasarkan hasil penelitian Bapak-Ibu. ini sudah ada hasil. Jadi Bapak-Ibu akan cari teori, akan cari hasil penelitian, hasil dari jurnal-jurnal yang bisa saja memperkuat, bisa saja mungkin memberikan gambaran baru apa yang menjadi temuan Bapak-Ibu ataupun hasil penelitian Bapak-Ibu. Misalkan dalam hasil penelitian Bapak-Ibu menemukan bahwa dalam dari proses siklus yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah bahwa media pembelajaran ini dapat mempengaruhi sekian persen, mempengaruhi sekian persen hasil pembelajaran ataupun prestasi pembelajaran. Silahkan diperkuat. Hal ini diperkuat oleh teori A. Hal ini bisa ataupun dalam teori pembelajaran ini bahwa media pembelajaran sangat penting. Sehingga akan mempengaruhi hasil belajar. Seperti itu. Jadi antara hasil dan apa yang Bapak-Ibu sampaikan pada teori pada pembahasan ini yang Bapak-Ibu harus dilakukan. Jadi jangan sampai hanya sekedar Bapak-Ibu rangkum lagi hasil penelitiannya dan selesai. Sampai di situ. Tidak. Tetapi silahkan diperkuat, diperkaya dengan merujuk hasil-hasil penelitian ataupun teori-teori pada jurnal linia. Terakhir, pada bagian kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya kalau sudah Bapak-Ibu menuliskan kesimpulan dan saran sudah senang banget nih. Sudah sangat senang. Sudah hampir jadi artikelnya. Sudah hampir jadi skripsinya ataupun laporannya. Tapi harus diingat kesimpulan itu juga memiliki rumus. Silahkan disampaikan. Kesimpulan itu adalah inti sari. Namanya inti sari itu bukan mengulangi dari hasil penelitian. Bapak-Ibu. Sekali lagi kesimpulan bukan mengulangi hasil penelitian. Biasanya ada Bapak-Ibu menulis kesimpulannya adalah hasil siklus 1 menjelaskan apa gitu ya. Kesimpulan yang ditulis adalah kesimpulan dari Bapak-Ibu setelah melihat hasil penelitian dengan menggunakan kalimat sendiri kemudian kalau pun ada data silahkan ditampilkan data intinya saja dan dirangkum menjadi dirangkum menjadi narasi. Jadi bukan menampilkan data-data lagi tetapi apa kesimpulannya. Apa kalimat inti kesimpulannya. Nah itu yang Bapak-Ibu rangkai. Lalu urutan menjawab tujuan penelitian. Nah ini biasanya kalau ada tujuan penelitiannya harus terjawab pada kesimpulannya. Kalau ada rumusan masalahnya A kesimpulannya apa? Jadi terjawab menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian Bapak-Ibu. Nah ini jangan sampai rumusan masalah Bapak-Ibu ada beberapa di sana lalu kesimpulannya cuma satu. Jadi harus kalau rumusan masalah Bapak-Ibu terkait dengan prosesnya proses bagaimana proses proses penerapan media untuk meningkatkan hasil belajar B gitu ya jadi kesimpulannya harus menjelaskan itu bahwa proses prosesnya seperti ini gitu ya nah lalu saran saran dalam dalam artikel ada yang menggunakan saran ada juga yang tidak bisa Bapak-Ibu lihat di artikel-artikel yang sudah publikasi ada yang menggunakan saran ada juga yang tidak ini hanya opsional Bapak-Ibu jika memang dibutuhkan dan pihak jurnal itu menyuruh ataupun ada sistematika saran silahkan dibuat tapi jika tidak ada tidak perlu nah ini Bapak-Ibu upaya praktik penyelesaian masalah saran itu harus bersifat aplikatif aplikatif dalam arti apa yang menjadi temuan penelitian hasil penelitian itu bisa diterapkan oleh si yang diteliti ataupun pihak-pihak terkait jadi harus bersifat aplikatif dan segera untuk bisa dilakukan bukan abstrak tetapi tidak bukan yang abu-abu tidak bisa dilaksanakan oh ini sarannya kok besok dua tahun lagi baru bisa dilaksanakan itu tidak perlu dan kalimat saran itu ini intinya upaya praktik penyelesaian silahkan diberikan saran bahwa Bapak Kumpala Sekolah bisa dilakukan untuk pembinaan guru dan lain-lain selanjutnya nah daftar pustaka nah ini tidak kalah penting lagi sangat penting untuk sebuah karya ilmiah daftar pustaka Bapak Ibu daftar pustaka dalam artikel ataupun dalam semua karya ilmiah yang saya pernah temukan banyak sekali yang ngasal gitu ya ataupun tidak memperhatikan padahal teori untuk menulis daftar pustaka ini mungkin dari SMP kita diajarkan kita tuliskan nama penulisnya dibalik gitu ya lalu diikuti dengan tahun 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 buku ataupun tahun jurnalnya lalu diikuti dengan judul bukunya atau judul artikelnya lalu sampai dengan nanti ada penerbitnya siapa dan kota terbitnya dimana itu teori teori sederhananya dalam daftar pustaka tapi nyatanya hampir 90% Bapak Ibu mungkin salah gitu ya ataupun tidak memperhatikan ini hal kecil tetapi itu akan mempengaruhi sekali reviewer dalam memeriksa artikel Bapak Ibu kalau saya pribadi gitu ya kalau saya pribadi nanti dulu saya lihat isinya saya lihat judulnya dan saya lihat daftar pustakanya apakah sudah sudah benar daftar pustaka yang digunakan karena asumsi dari reviewer itu Bapak Ibu asumsi saya saya pribadi jadi reviewer itu kalau daftar pustakanya sudah benar insya Allah isinya juga ya kalau ada revisi revisi kecil lah tapi kalau ada daftar pustakanya amburadul gitu ya itu dipastikan sudah saya bisa pastikan bahwa isinya juga ngawur gitu ataupun kopi paste kadang nah ini ini yang harus diperhatikan cara penulisan daftar pustaka yang benar nanti akan di grup itu akan saya bagikan beberapa ataupun petunjuk tidak perlu dihapal Bapak Ibu tidak perlu dihapal cara penulisan itu tetapi ditulis satu saja yang benar terlebih dahulu nanti akan terbiasa Bapak Ibu nah kalau Bapak Ibu menggunakan ini tips lagi kalau Bapak Ibu menggunakan software ataupun alat bantu untuk menulis daftar pustaka dipastikan Bapak Ibu paham ataupun menguasai software tersebut karena kalau tidak ya sama saja kalau Bapak Ibu hanya menuliskan 10-15 daftar pustaka saya perlu saya rasa tidak perlu pakai software Bapak Ibu tulis saja tulis sesuai dengan kaedah penulisan daftar pustaka yang benar sudah selesai kalau biasanya menggunakan software itu para penulis-penulis yang sudah mungkin satu artikel selama satu minggu satu bulan dia harus buat satu tahun harus menghasilkan artikel berapa baru pakai software dan pastikan Bapak Ibu kuasai software tersebut ada mungkin Mendeley Jotero kemudian aplikasi-aplikasi untuk penulisan referensi yang biasa digunakan yang kedua pastikan daftar pustaka yang ditulis merupakan sumber yang ada pada teks artikel dan sebaliknya nah ini ini yang paling sering terjadi kalau tadi saya sebutkan 90% yang daftar pustaka yang kurang benar yang ini hampir 100% Bapak Ibu hampir 100% kami cek di sini ternyata enggak sesuai ada juga Bapak Ibu yang menuliskan daftar pustaka tinggal di copy paste yang ada pada laporan PTK-nya dan di artikelnya padahal yang harus ditulis adalah mana sumber atau kutipan yang Bapak Ibu dapatkan ataupun tulis pada artikel itulah yang menjadi daftar pustakanya 10 jumlah kutipan atau sumber yang Bapak Ibu tulis pada artikel maka 10 juga yang harus ada pada daftar pustaka tidak boleh lebih apalagi kurang tidak boleh lebih dan kurang ini jatatannya silahkan diperhatikan pada naskah Bapak Ibu utamanya pada bagian pendahuluan dan pembahasan kalau hanya 10 Bapak Ibu kutip pada bagian pendahuluan dan pembahasan biasanya disitu ada teorinya maka 10 juga yang ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya jika ada 10 dalam daftar pustaka yang Bapak tulis pastikan ada semua dalam teks kutipannya sumber tersebut misalkan di pendahuluan menurut Suhardi 2020 menyatakan bahwa itu harus ada dalam daftar pustaka Suhardi 2020 artikelnya judulnya menulis itu indah itu harus sinkron antara tahunnya dan tahun yang ada pada kutipan dan yang ada pada daftar pustaka juga harus sinkron jangan sampai tahunnya yang Bapak Ibu kutip berbeda tahun yang ada di daftar pustaka juga berbeda itu yang harus diperhatikan kecil tapi sangat mempengaruhi dari kualitas artikel Bapak Ibu nah ini yang harus diperhatikan nah ini contoh ataupun saran saran sedikit saja hanya saran Bapak Ibu tidak tidak bermaksud untuk menggurui tapi kita sama-sama untuk saling sharing yang pertama lihat contoh artikel yang sesuai dengan tema penelitian ataupun metode penelitian kita silahkan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengirimkan naskah Bapak Ibu silahkan apakah Bapak Ibu sudah banyak untuk melihat artikel-artikel yang ada pada jurnal yang sudah terpublikasi yang sesuai dengan tema oh ini sama ada bagian yang sama tidak harus persis pleksama tapi yang mendukung karena itu akan menjadi sumber relevan nanti itu akan menjadi teori ataupun hasil penelitian yang bisa mendukung penelitian kita itu gunanya Bapak Ibu lihat artikel-artikel atau referensi-referensi yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu teliti dengan sampai Bapak Ibu istilahnya tanda kutip miskin dari referensi ataupun tidak pernah melihat artikel-artikel yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis itu yang pertama yang kedua lihat template jurnal tujuan publikasi jangan sampai Bapak Ibu mempublikasi artikel ingin mempublikasi di jurnal tapi Bapak Ibu tidak mengikuti aturan penulisan di jurnal itu ini fatal nanti jangankan dilihat isinya dilihat artikelnya sudah tidak sesuai dengan sistematika saja sudah dibuang atau dicoret sama Bapak Ibu ketika dulu menulis skripsi ketika tidak mengikuti aturan di kampus Bapak Ibu ya sudah bora-bora bisa ujian diperiksa juga enggak nanti ataupun dicoret terus sama pemimpinnya gitu ya kemudian lihat contoh artikel nah lihat contoh artikel yang sudah terpublikasi pada jurnal tujuan coba diintip-intip seperti apa artikel yang diterima pada jurnal A gitu ya dilihat artikel-artikel yang sudah terpublikasi yang keempat adalah nah ini aturan penulisan dari penerbit bersifat mutlak artinya tidak bisa digegugkan kalau Bapak Ibu tidak senang ya enggak bisa publikasi di sana kalau kalau disuruh untuk menggunakan huruf Tansi Roman tapi Bapak Ibu senang dengan huruf Arial ya sudah enggak bisa gitu ya apa yang menjadi aturan penulisan pada penulisan pada ini jurnal itu harus diikuti nah kemudian untuk terkait dengan referensi usahakan gunakan referensi yang up to date minimal 10 tahun lah kalau Bapak Ibu yang mungkin masih pemula ya enggak apa-apa 15 tahun 15 tahun terakhir jadi namanya kita masih belajar jadi it's okay yang penting Bapak Ibu berkeinginan menulis lalu Bapak Ibu sudah menuliskan sumber nah ini ini yang penting Bapak Ibu 15 tahun terakhir tidak masalah yang penting sumbernya jelas Bapak Ibu sudah kutip dan tulis daftar pustaka itu yang paling penting lalu untuk sumbernya adalah buku dan jurnal nah ini sumber yang disarankan Bapak Ibu jadi tidak bukan tidak diperbolehkan sama sekali sumber yang ada pada media-media misalkan website tapi gunakan yang kredibel misalkan kalau www.undigma.ac.id itu berasal dari kampus itu masih bisa diperbolehkan tapi tidak disarankan kalau untuk hanya sekedar sebagai referensi referensi pengetahuan atau bahan bacaan itu boleh tapi untuk referensi dalam artikel ilmiah yang dipublikasikan itu kurang disarankan baik ini pengetahuan saja untuk webinar ini bagaimana Bapak Ibu mengubah ataupun merubah dari laporan PTK menjadi artikel lalu dipublikasikan itu adalah aturan-aturan artikel yang Bapak Ibu publikasikan di jurnal jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengikuti aturan ya sudah tidak bisa publikasi jadi aturan itu sekali lagi aturan itu bersifat mutlak nah aturan Bapak Ibu dalam jurnal itu biasanya ada pada template silahkan untuk kelas ini Bapak Ibu untuk kelas ini yang kami fasilitasi yang kita sudah sebutkan pada awal tadi kita akan fasilitasi 15 artikel yang khusus pada PTK itu kita publikasi pada jurnal secara free nah dalam dalam jurnal Bapak Ibu itu ada template-nya pasti template inilah aturan mutlak yang saya sebutkan tadi itu yang tidak bisa diganggu gugat kalau template jurnal A mengatakan bahwa judulnya maksimal 20 kata jangan coba-coba untuk lebih gitu ya pasti akan dikoreksi oh dikasih catatan nanti di sini misalkan dikasih catatan dikasih catatan bahwa silahkan dipadatkan lagi dipadatkan lagi gitu kan nah ini adalah catatan biasanya kalau di kalau pada pada artikel Bapak Ibu nah untuk untuk yang saya sebutkan tadi rata-rata dalam jurnal itu sama judulnya seperti apa yang Bapak Ibu harus perhatikan bahwa mungkin ada senter bol dan lain-lain itu sudah menjadi acuan ini harus diikuti kalau untuk dari sisi konten tadi apa yang saya sebutkan tadi itu bagaimana menuliskan pendahuluan nah pendahuluan itu seperti ini nah seperti yang saya sebutkan tadi bagian ini ditulis sebanyak maksimum 20% dari badan artikel jadi kalau kalau 20% dari 10 halaman artikel Bapak Ibu ya maksimal lah 2 halaman itu sudah maksimal sekali kemudian metode seperti yang saya sebutkan tadi metode penelitian harus ditulis singkat pada dan jelas nah ini adalah template adalah acuan yang Bapak Ibu tulis yang Bapak Ibu jadikan acuan dalam menulis artikel template ini akan kami bagikan nanti di grup jadi usahakan pastikan Bapak Ibu sudah masuk grup ketika mendaftar atau peregistrasi kami akan pandu lewat grup nanti lalu hasil penelitian dan pembahasan nah mungkin hanya ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu menuliskan tabel nama tabelnya Bapak Ibu jelaskan tabel 1 bukan seperti yang ada dalam laporan kalau dalam laporan itu tabel tabel 4.1 misalkan tapi dalam artikel tabel yang nomor 1 adalah tabel 1 tabel yang nomor 2 adalah tabel 2 bukan 4 titik berapa lagi itu yang harus dirubah dalam laporan PTK ke artikelnya lalu untuk gambar foto dan lain-lain sebagainya itulah menggunakan kata gambar gambar 1 seterusnya nah ini pembahasan pembahasan seperti yang saya sebutkan tadi silahkan di memaknai dan silahkan di kutip teori-teori yang mendukung hasil penelitian Bapak Ibu nah sama dengan ratar pustaka dalam jurnal pasti ada pasti ada petunjuk bagaimana menuliskan daftar pustaka yang benar dalam jurnal tujuan kita ada jenis e-book ada jenis buku satu pengarah ada jenis artikel Bapak Ibu kutip ada banyak sekali Bapak Ibu untuk aturan penulisan pada jurnal tapi biasanya kan kita mengambil sumber dari buku dan jurnal saja berarti silahkan diperhatikan mungkin kalau jenis e-book kemudian buku satu pengarang bagaimana kalau satu pengarang kan biasanya dirubah kalau di dua pengarang atau lebih tiga pengarang ataupun lebih misalkan Suhardi dan kawan-kawan misalkan ini yang harus diperhatikan lalu ini adalah aturan penulisan nah kemudian silahkan Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa kita coba untuk melihat jurnal tujuannya kalau kami punya untuk webinar ini kami akan publikasi pada jurnal ini ini ada silahkan Bapak Ibu bisa kunjungi silahkan Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting ataupun yang ada di live streaming YouTube silahkan Bapak Ibu bisa kunjungi jurnal p4i.com ya sudah ulangi ya jurnal p4i.com silahkan dilihat di browsernya ada sekitar 20-an jurnal Bapak Ibu ada jurnal untuk inovasi pendidikan dasar ada pendidikan menengah ada pendidikan kejuruan ada jurnal ilmu pengetahuan ada jurnal nah ini khususnya jurnal ini juga ada jurnal inovasi penelitian tindakan kelas dan sekolah nah ini sesuai dengan topik kita jadi artikel-artikel itu akan banyak kami publikasi pada jurnal-jurnal ini ini Bapak Ibu kalau jika ada mungkin ada inovasi pendidikan pengajaran ini akan kami publikasi di jurnal edukasional dan banyak lagi nah kalau ada jurnal yang artikel yang berkaitan dengan inovasi pendidikan perbantuan teknologi misalkan Bapak Ibu ada artikel terkait dengan Zoom Meeting ada artikel terkait dengan e-learning ini akan masuk ke sini dan seterusnya oke jadi silahkan Bapak Ibu akan menerima informasi itu melalui WA Group nanti jadi dipastikan Bapak Ibu ketika registrasi Bapak Ibu sudah masuk di WA Group itu saja untuk materi dan sharing kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya tidak ada yang sempurna terkait dengan ilmu pengetahuan tapi ketika kita bisa berdiskusi kita bisa sharing sharing pengetahuan dan sharing pengalaman itu akan menyempurnakan semua terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih Bapak Dr. Suardi atas penyampaian materinya sangat menarik Bapak Ibu artinya Bapak Ibu yang mungkin sampai detik ini memiliki laporan PTK yang belum terpublikasi Bapak Ibu nanti bisa mempublikasikan laporan PTK Bapak Ibu dengan catatan memang harus melakukan penyesuaian sistematikanya jadi sistematika yang awalnya sistematika laporan Bapak Ibu ubah menjadi sistematika artikel ilmiah dan Bapak Ibu bisa menentukan jurnal tujuan dari publikasi Bapak Ibu bisa jurnal nasional ataupun jurnal internasional jurnalnya ada macam-macam banyaknya bisa mencari sendiri di kampus-kampus terdekat atau bisa juga melalui kami juga bisa kami juga melayani mempublikasikan jurnal yang sudah ber-ISSN dan memiliki nomor DOI sehingga pastinya akan sudah sesuai dengan publikasi yang Bapak Ibu harapkan nah apabila mungkin masih sesuai dengan topik apabila mungkin Bapak Ibu laporan PTK saja belum selesai Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan kami pembimbingan laporan PTK kami akan membimbing PTK Bapak Ibu mulai dari nol mulai dari judul hingga proses pelaksanaan hingga sampai penulisan PTK sampai dengan selesai laporannya kami koreksi satu per satu silakan nantinya bisa mengikuti kegiatan kami nanti bisa Bapak Ibu cek kegiatan kami di website kami sedikit informasi jadi Bapak Ibu bisa cek di website kami bisa klik guru inovatif indonesia.com nah disini ada banyak kegiatan kami yang sesuai dengan topik hari ini yaitu ada seperti yang saya sampaikan ada menulis laporan PTK mungkin ada yang belum selesai atau mungkin ada yang sering mengajukan dan ternyata sering ditolak nah itu bisa kami koreksi satu per satu mulai dari judul sampai dengan selesai ya koreksinya satu per satu sekali lagi satu per satu sehingga memang tidak ada peserta yang nanti terabaikan termasuk kegiatan lain yang disini kelas eksklusif itu semua kami koreksi satu per satu oleh ahli dan oleh dosen-dosen yang sudah berpengalaman dalam bidangnya termasuk salah satunya Bapak Dr. Suhardi yang akan menjadi reviewer di kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ada menulis buku beri SBN mungkin yang tertarik menulis buku beri SBN juga kami koreksi satu per satu kemudian menulis artikel ilmiah disini juga sekaligus kami publikasikan di jurnal P4I di jurnal yang tadi Pak Suhardi sampaikan dan yang terakhir adalah menulis laporan best practice sebuah laporan yang ditulis oleh guru sekolah pengawas dan lain sebagainya yang memiliki poin tersendiri untuk menaikkan pangkat silahkan bisa ikut dengan harga yang terjangkau disini bisa ikut oke selanjutnya kita lanjut dulu kita masuk sesi diskusi silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa tulis pertanyaannya di kolom chat baik chat di zoom ataupun di live streaming silahkan bisa ditulis pertanyaannya dan juga bisa raise hand silahkan bisa raise hand akan kami buka mikrofonnya ya akan set buka yang pertama saya beri kesempatan untuk Bapak Widodo dari SMKN 1 yang sudah raise hand SMKN 1 benar meriah silahkan bisa bertanya secara langsung Bapak ke Bapak Dr. Suhardi bisa dibuka mikrofonnya terima kasih Pak Rendi halo salam alaikum silahkan Bapak sudah terdengar waalaikumsalam terima kasih Pak Rendi dan Pak Suhardi saya dari SMKN Negeri 1 benar meriah yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih memberikan apresiasi yang sebesarnya mengenai kegiatan ini yaitu mengenai penelitian tindakan kelas maupun penelitian tindakan sekolah Pak nah ini merupakan jargon di pendidikan dimana kami ini saat ini guru-guru yang ingin melakukan kenaikan golongan itu harus membuat laporan baik itu guru-guru itu sebab penulisan berupa PTK sedangkan untuk kepala sekolah maupun pengawas sekolah itu adalah PTS namun ketika kita sudah membuat laporan ini tentunya kami mulai dari golongan 4A ke atas itu harus PTK maupun PTS-nya itu dipublikasikan secara ilmiah nah disinilah kami sebagai guru maupun kepala sekolah dan pengawas kesulitan untuk melakukan publikasi ilmiah tersebut nah dalam kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih disini kita diajarkan kemudian diberikan solusi bagi teman-teman yang ingin melakukan publikasi ilmiah nah baik Bapak Pak Suardi tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita juga pernah Pak membuat publikasi ilmiah namun kadang-kadang ketika kita mengajukan untuk kenaikan golongan ternyata publikasi ilmiahnya itu tadi ditolak dengan alasan publikasinya tidak diakuin secara nasional gitu nah sekarang yang ingin kami tanyakan kepada Bapak bagaimana kami ingin memasukkan publikasi ilmiah itu agar publikasi ilmiah yang kami buat itu tadi dapat diterima oleh tim penilai kemudian yang kedua saya memohon kepada Bapak ini banyak kali teman-teman kami khususnya di Kabupaten Menemria kami dari Provinsi Aceh ini Pak banyak teman-teman publikasi ilmiah itu sangat kesulitan nanti kami mohon kepada Bapak agar dapat memberikan wadah kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Menemria dan nanti juga saya bisa merekomendasikan nanti meminta kepada Bapak Kacabdin kalau memang bisa dalam kegiatan ini untuk guru-guru kita akan mengundang nanti insya Allah Bapak Muhammad Suhardi tadi HP-nya sudah saya cat Pak ya agar nanti bisa dapat di guru-guru kita dapat mempublikasikan secara ilmiah terima kasih Pak baik terima kasih Bapak Widato atas pertanyaannya dan apa namanya curhat ya cerita tentang selama ini seringkali ditolak oleh penilai karena mungkin jurnalnya tidak sesuai silahkan Pak Suhardi bisa merespon baik terima kasih Pak Widato dari saya agak salah fokus tadi melihat nama sekolahnya SMK benar meriah ini berarti sekolahnya yang betul-betul tetap rame dan selalu suka cita selamat menaruh Pak Widato dan ada beberapa tadi yang digasbawahi bahwa terkait dengan jurnal Bapak Ibu mungkin pengetahuan bagi kita semua kita hanya sebatas mengetahui terkait dengan jurnal 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 tetapi mungkin ada tingkatan gitu kan ataupun ada hal yang Bapak Ibu juga harus perhatikan terkait dengan jurnal tersebut ada jurnal mungkin yang bagi Bapak Ibu yang sering mendengar di tataran pengawas ataupun tim penilai bahwa ada jurnal tingkatan-tingkatan tingkatan provinsi tingkatan nasional internasional gitu ya nah semua Bapak Ibu yang memiliki tingkatan itu tentunya diakui tidak ada jurnal yang tidak diakui Bapak Ibu sekali lagi dalam pengalaman saya tidak ada jurnal yang tidak diakui hanya saja mungkin ketika Bapak Ibu mempublikasikan pada jurnal tingkat nasional tingkat internasional kemudian dan lain-lain itu memiliki poin yang berbeda nah pasti dalam perdoman PAK itu Bapak Ibu bisa lihat berapa poin berapa poinnya nah jurnal yang tingkat provinsi berapa poin tingkat yang nasional berapa poin tingkat yang internasional berapa poin nah itu yang harus diperhatikan kalau jurnal itu tidak diterima saya rasa tidak saya belum tahu kasusnya seperti apa apakah jurnalnya tidak bisa menunjukkan jurnal online-nya apakah tidak bisa menunjukkan ataupun tidak terdeteksi ISSN-nya nah itu itu bisa Bapak Ibu perhatikan kalau untuk ditolak kalau untuk ditolak Bapak Ibu misalkan seperti kasusnya Pak Widodo tadi ditolak gitu ya harus ada jawabannya dong kenapa tidak diakui gitu nah tapi selama Bapak Ibu bisa menunjukkan bukti bahwa jurnal ini adalah jurnal kredibel ketika ditanya ISSN-nya Bapak Ibu bisa melacak gitu ya seperti saya contohkan seperti jurnal yang ini jurnal yang kami tadi berikan saya buka lagi screen-nya nah ketika Bapak Ibu diminta untuk diminta untuk menunjukkan situs online-nya ataupun link OJS-nya kalau zaman dulu mungkin jarang jurnal yang memiliki link OJS ataupun online jurnal artikel Bapak Ibu yang sudah terpublikasi tidak hanya tercetak tetapi ada alamat jurnal sistemnya nah seperti alamat DOI ini ketika Bapak Ibu klik gitu ya muncul nih muncul muncul dari artikel Bapak Ibu siapa siapa dari ini ya siapa penulisnya Bu Dian Sarmita lalu artikelnya ada ini artikelnya Bapak Ibu bisa download gitu ya dan sudah banyak yang mengutip gitu ya lalu ketika Bapak Ibu cek nomor ISSN-nya juga ada nah ini ketika Bapak Ibu lihat gitu ya artikel ini ini mana Bapak Ibu coba di-download artikelnya silahkan bisa di-download gitu ya nah ini adalah artikel dari Bu Dian Sarmita gitu nah artikelnya dari pendahuluannya apa sampai dengan daftar pustakanya apa gitu ya nah ini ini bisa ditunjukkan kalau mungkin kalau mungkin dibilang jurnal yang tidak diakui gitu mungkin nggak bisa ditemukan gitu situs jurnal online-nya ketika dibuka juga indeksnya apa nah ini indeks Garuda misalkan ataupun indeks Sinta misalkan ataupun indeks Skopus kalau yang internasional gitu ya silahkan tinggal di-klik saja di sini di jurnal ya maka akan akan ngelink ke situs Garuda yaitu miliknya Ristek Dikti ataupun yang sekarang Kemendikbud ya sekarang yang satu satu lembaga gitu ya ini yang Bapak Ibu bisa bisa cek jurnal tersebut apakah kredibel apa tidak memiliki ISSN oke memiliki situs Garuda yang mungkin masih penggungan nah misalkan yang dari Morarev Morarev ini kemenak yang punya Bapak Ibu apakah sudah terindeks apa terindeks itu artinya terdaftar ataupun diakui oleh ini misalkan Morarev ini memiliki yang punya adalah kemenak.go.id oh berarti jurnal ini sudah ada terdaftar di ataupun terindeks oleh nah ini di dalam situs Morarev ini juga Bapak Ibu bisa download artikel-artikel Bapak Ibu yang sudah terpublikasi nah itu yang mengindikasikan bahwa jurnal itu oke gitu ya jadi tidak bisa dikatakan langsung jurnalnya tidak diakui ataupun tidak ini nah itu penilainya mungkin yang harus diajak komunikasi dan diberikan pengetahuan juga agar tidak sebelah mata dilihat lalu terkait dengan tadi pengetahuan-pengetahuan tadi nanti akan Bapak Ibu mungkin bisa kita sharing kita bisa banyak untuk banyak untuk terlibat ataupun kita sama-sama belajar Bapak Ibu jadi tidak ada mungkin Bapak Ibu yang ataupun orang di luar sana yang mungkin lebih tahu gitu ya jadi kita sama-sama belajar kalau kita tidak belajar kadang kita hanya mengetahui ataupun kita hanya subjektif saja oh ini tidak diakui padahal ilmunya sudah tidak sampai sana gitu ya seperti itu itu Pak Randi dan Pak Widodo dan Bapak Ibu yang lain oke baik terima kasih Pak Soerdi atas jawabannya ya itu tadi jawabannya Bapak Ibu jadi inti dari jurnal kredibel salah satunya adalah bisa dicek bisa dicek baik nomor ISSN-nya bisa langsung Bapak cek ISSN-nya di LIPI situsnya LIPI situs nasional harusnya penilai harusnya bisa mengecek masing-masing baik jadi kalau memang kita kita akan kalau mengajukan banget meneruskan nomor serinya nomor ISSN-nya itu bisa dicek oleh penilai harusnya kalau sudah dicek sudah terdaftar ya sudah harusnya salah satunya itu dan indeks-indeks yang lain juga sudah kami siapkan gitu ya termasuk apabila ini juga kebetulan ada yang bertanya jurnalnya terbit bulan apa Pak yang kami kelola yang Burna Fatih kelola hampir setiap bulan kami terbit tetapi dengan kenapa kok hampir setiap bulan sesungguhnya jurnal kami terbitnya 3-4 bulan sekali tetapi karena kami mengelola lebih dari 20 jurnal sehingga Bapak Ibu nanti tidak akan tidak perlu khawatir gitu ya kadang ada yang Pak saya butuhnya bulan depan untuk segera terbit karena mau akan saya nilaikan Pak jurnal saya nah nanti bisa menyesuaikan dengan jurnal-jurnal kami ini disini ada yang terbitnya Januari April Juli Oktober ada yang mungkin Februari ada yang mungkin yang lain nah itu akan menyesuaikan dengan bulan akan kapan Bapak Ibu akan segera menilaikannya gitu ya sehingga kadang kalau misalkan Bapak Ibu kadang kirim ingin jurnal kirim ke instasi lain yang mungkin jurnalnya terbatas bisa jadi kirim sekarang publikasinya 6 bulan lagi gitu ya karena memang kuotanya terbatas dan kami disini sudah memiliki 20 jurnal ya 20 lebih jurnal yang masing-masing jurnal sudah memiliki nomor EISSN EISSN adalah nomor seri yang sifatnya digital dan PISSN yaitu nomor seri yang bisa Bapak Ibu cetak jika dicetak sah jadi jurnalnya ketika dicetak itu sah dibuat digital juga sudah sah dua-duanya sudah jadi semua jurnal sudah seperti ini nah silahkan nanti bisa yang tertarik untuk melanjutkan ini kegiatan ini bisa ikut kegiatan eksklusif bimbingan publikasi artikel ini dengan materi yang cukup banyak jadi kalau hari ini kita anggap materinya hanya sepuluh bagian biasa sepuluh bagian dari materi yang mungkin nanti akan kami kupas tuntas di kelas eksklusif karena memang tidak akan cukup kegiatan itu kalau hanya dua jam kita akan bimbing sampai tuntas dengan materi yang lengkap mulai dari nol kami siapkan template dan yang lain sebagainya nanti bisa di cek dan informasi lengkap nanti kami akan juga share di grup whatsapp sehingga Bapak Ibu tidak perlu keluar dari grup dulu baik sertifikat dan yang lain sebagainya informasi pelatihan yang sebagainya akan kami share di grup whatsapp oke kita lanjut pertanyaan berikutnya silakan Bapak sebentar Bapak mili heor kause silakan Bapak mungkin ingin bertanya ya boleh silakan bisa dibuka mikrofonnya klik unmute baik selamat pagi pagi Bapak ini dengan Bapak mili heor kause izin bertanya misalnya kami di pedalaman misalnya untuk cara merubah laporan laporannya ke apa penelitian tindakan kelasnya bagaimana Pak ya baik misalnya kami punya sekolah untuk saya cara merubah laporan saya ke penelitian tindakan kelas Pak cara merubah laporan ke artikel mungkin maksudnya ya Pak artikel laporan PTK Bapak sudah punya artikel PTK Pak Pak mili heor laporan PTK Bapak ada nah kalau berarti ke jurnal ya baik mungkin maksudnya itu ya Bapak jadi hari ini memang topiknya itu mungkin Bapak tadi terlewat bisa nanti Bapak simak kembali materinya yang sudah kita sajikan kalau ingin contohnya seperti apa Pak contoh dari artikel PTK karena kita mungkin Bapak Ibu seringkali sudah melihat contoh laporan PTK kalau ingin melihat contoh artikel PTK bisa langsung cek di jurnalp4i.com di situ ada ratusan contoh artikel yang sudah kami publikasikan menjadi artikel PTK yang sudah kami publikasikan bisa masuk di browser Bapak Ibu jurnalp4i.com di enter langsung bisa download secara gratis artikel-artikelnya sudah open source sudah bisa di download mungkin itu kita lanjut dulu silakan yang ingin bertanya secara langsung bisa dibuka di klik tombol raise hand mungkin silakan Bapak Andi Tell Andi Tell silakan Bapak bisa di klik unmute oke belum oke kemudian mungkin saya lihat pertanyaan yang masuk di kolom chat mungkin silakan yang ingin bertanya di kolom chatting baik ini ada beberapa pertanyaan silakan Pak Sari bisa di respon langsung Pak Franciscus yang sudah buka kameranya silakan Pak Franciscus baik Pak selamat siang nih di Flores sudah siang nih Pak terima kasih Pak pertama sekali menarik Pak apa yang disampaikan Bapak dan itu memang berkaitan dengan untuk fungsi kami sebagai guru bahwa membuat PT KA itu wajib untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kami di kelas begini Bapak menyusun PT KA sudah beberapa kali punya kesulitan ketika kita mau cari wadah atau wahana untuk bisa publikasikan dan kesulitan ada dua menurut saya pertama itu kualitas kualitas dari PT KA itu sendiri yang kedua itu apa namanya menemukan wadah atau wahana sekarang yang pertanyaan saya Pak tentang hal-hal standar dari PT KA apakah halaman atau isi dari halaman dari PT KA itu dibatasi Pak untuk bisa dipublikasikan jadi jumlah halaman yaitu apakah terbatas atau tidak apakah hanya berkaitan dengan kualitas isi bisa mengurangi kuantitas halamannya atau sebaliknya saya kembalikan Pak dan terakhir Pak mohon dibagikan materinya Pak supaya saya bisa bagi ke tekan guru saya di sekolah terima kasih Pak selamat pagi baik terima kasih Bapak Francisco silakan Pak Sohardi mungkin maksudnya adalah halaman artikel ya artikel yang dikomunikasikan sekali lagi Bapak Ibu Bapak Ibu yang menginginkan materi yang tadi sesungguhnya kami sudah share di grup WA ketika Bapak Ibu registrasi kemarin Bapak Ibu sudah sudah tergabung di WA group mungkin grupnya masih terkunci gitu ya lalu kami akan share di sana dan alhamdulillah sudah di share materi kemudian template nanti akan kami juga lengkapi dengan contoh-contoh dan lain-lain nah disanalah Bapak Ibu akan bisa melihat terlebih dahulu jadi saran saya adalah yang pertama dilihat dulu materinya kemudian disimpan nanti kami juga akan memberikan rekaman yang ada nah itu adalah Bapak Ibu bisa bisa cek kembali jadi apa yang kita pelajari sekarang semuanya sudah ada dalam materi jadi tadi juga terkait dengan lembaran lembaran dalam ataupun jumlah halaman yang ada dalam PTK kan sekitar 100 bahkan bisa lebih 30 sampai 100 150 itu dalam laporan PTK Bapak Ibu bisa dicek sekarang berapa jumlah halamannya lalu ketika Bapak Ibu ubah menjadi artikel harus diketahui bahwa paling banyak yang pengalaman saya dalam review artikel ataupun melihat jurnal-jurnal yang di luar sana itu jumlah halaman dalam artikel itu paling banyak 15 jikalaupun ada yang lebih itu hanya kecil atau sedikit sekali paling banyak 15 halaman jadi silahkan dalam laporan itu Bapak Ibu yang ingin merubah mengubah dari sistematika laporan ke artikel tadi sudah kami sampaikan kalau di laporan itu menggunakan bab tapi di artikel itu tidak silahkan bisa dilihat template-nya template-nya juga sudah kami share di WA Group jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti mengikuti bahwa isi dari pendahuluan seperti apa judul dari PTK Bapak Ibu ingin rubah menjadi artikel juga tadi sudah saya sampaikan bagaimana Bapak Ibu bisa meramu judul itu supaya lebih menarik tidak seperti pada laporan sampai dengan daftar pustakanya intinya Bapak Ibu silahkan diikuti sistematika dalam artikel ataupun bisa melihat di template nah untuk tadi juga ada sedikit disinggung oleh Pak Randi terkait dengan bimbingan mungkin ada Bapak Ibu yang di WA Group ataupun yang mengikuti webinar ini ada 15 artikel yang kami terima secara gratis untuk publikasi tapi mungkin Bapak Ibu banyak di chat zoom ini saya melihat wadah wadah itu tadi sudah kami tunjukkan bahwa jurnal ini ada jurnal yang kami fasilitasi itu ada lalu bagaimana teknis penulisannya dan lain-lain lalu ada juga kami mungkin Bapak Ibu yang ada laporan PTKN tapi susah untuk merubahnya kami ada bimbingan kita ada bimbingan ya Pak Pak Randi dan Bapak Ibu semua jadi bimbingan itu kami bimbing dari nol sampai dengan benar-benar terbit atau publikasi jadi mungkin Bapak Ibu yang memiliki laporan PTK ataupun memiliki laporan PTS dan lain-lain ases dan disertasi yang ingin merubah menjadi artikel dan dipublikasi tadi ada di kelas bimbingan itu yang disampaikan oleh Pak Randi itu Pak Randi baik terima kasih Pak Suhardi saya rasa untuk hari ini kita cukupkan Bapak Ibu karena memang keterbatasan waktu tetapi kita tetap bisa akan lanjut di kelas-kelas kami berikutnya akan seinfokan beberapa kelas yang memang kita akan membahas tuntas karena dengan adanya satu pertemuan ini memang sangat kurang sekali untuk mengupas tuntas keseluruhan materi dari baik laporan PTK tentang artikelnya tentang cara citasinya cara mencari referensinya cara menulis diftar pustaka atau mungkin sudah paham semua tetapi ketika menulisnya banyak takut salah takut salah ini takut salah itu nanti kami akan memfasilitasi jika Bapak Ibu berminat untuk melanjutkan penulisan artikel ataupun ikut kegiatan kami yang lain baik Bapak Ibu silakan Bapak Ibu nantinya bisa buka website kami bisa buka di guru inovatif indonesia.com langsung tulis seperti ini nanti akan masuk pada halaman website kami jadi ada beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan ada kegiatan tentang media-media pembelajaran dan pembelajaran berbantuan teknologi yang pertama di minggu depan ini kita akan laksanakan sebuah kelas virtual menyusun LKS interaktif dengan live worksheet apabila Bapak Ibu ingin membuat sebuah LKS yang sekiranya siswanya mengerjakannya juga secara online nah itu bagaimana kita akan kupas tuntas zoomnya selama 3 kali zoom dan dibimbing oleh pemateri yang sudah kompeten di bidangnya di grup WhatsApp juga sehingga apabila mungkin kesulitan langsung tanya di grup WhatsApp langsung interaksi langsung kapanpun bisa jadi silakan bisa bergabung di kelas menyusun LKS interaktif dengan live worksheet kemudian di minggu berikutnya mungkin Bapak Ibu seringkali membuat presentasi dengan bantuan PowerPoint kita coba presentasi dengan gaya baru dengan bantuan Genially apa itu Genially silakan nanti bisa ikut juga dengan 3 kali zoom dan bimbingan di WhatsApp sampai dengan tuntas kemudian di akhir bulan kita juga bisa membuat poster pembelajaran jadi membuat poster pembelajaran membuat infografis yang terkena dengan tema-tema pendidikan dan yang lain sebagainya dengan bantuan kanva disini kami sudah sesuaikan dengan pemateri-pemateri yang cukup kompeten di bidangnya yang pemateri yang cukup pengalaman yang siap membimbing Bapak Ibu mulai dari nol nah kemudian untuk karya tulis kami juga buka 4 kegiatan yang eksklusif disini kami beri nama eksklusif karena kita koreksi benar-benar satu per satu dan materinya juga lengkap dan kami beri contoh-contohnya juga yang siap bisa Bapak Ibu langsung gunakan yang pertama adalah bimbingan menulis buku ber-ISBN kebetulan kami juga merupakan penerbit Bapak Ibu penerbit yang sudah terdaftar di IKPI sudah ada nomor seri IKPI-nya sudah ada ratusan buku yang kami terbitkan ratusan buku guru yang kami terbitkan nanti akan kami tunjukkan dan ada kelas eksklusif menulis laporan PTK ini juga sudah ada ratusan guru yang sudah menyeminarkan PTK-nya sudah banyak testimoninya kami bimbing dari nol sampai tuntas dan sebagian besar sangat diterima oleh penilai karena benar-benar sudah sesuai sistematikanya cara menulisnya dan alur-alur PTK-nya sudah benar dan yang berikutnya adalah bimbingan artikel ini seperti yang materi hari ini dan berikutnya adalah menulis laporan best practice sebuah laporan yang ditulis oleh guru kepala sekolah dan pengawas yang tentang pengalaman terbaiknya nah itu silahkan Bapak Ibu ikuti nah jika ingin mengetahui buku yang kami terbitkan Bapak Ibu bisa klik penerbit P4I kami sudah terdaftar ada sertifikatnya menjadi anggota IKPI yang resmi menerbitkan buku ini banyak buku yang sudah diterbitkan oleh Bapak Ibu guru pengawas dosen kepala sekolah Widya Iswara ada banyak sekali buku yang diterbitkan ada ini modul praktis fisika guru gitu ya ada juga buku ajar media komunikasi Bapak Ibu dosen banyak sekali ada mudah praktis menyusun dupa guru ini Bapak Ibu pengawas dan banyak bahkan buku fiksi juga banyak buku puisi buku cerpen banyak yang sudah menerbitkan di lembaga kami karena selain memiliki nomor ISBN di buku kami di buku yang diterbitkan di lembaga kami kami pastikan akan mengunggah buku Bapak Ibu ke Google Play Google Play Google Book sehingga mungkin apabila dibutuhkan linknya oleh penilai ataupun untuk Hibah biasanya dosen untuk Hibah maka linknya itu pasti akan bisa terdeteksi secara Google sehingga sangat lengkap sekali sangat legal sekali silakan nanti Bapak Ibu bisa bergabung di kelas-kelas kami silakan bisa dibuka di guruinovatifindonesia.com nanti informasi lengkap kelas-kelas kami akan kami share di grup WhatsApp untuk sertifikat kami akan karena kegiatan ini kita apa namanya sekitar hampir 10 ribu peserta yang ikut kegiatan kami untuk webinar-webinar gratis kita membutuhkan waktu untuk proses sertifikatnya Bapak Ibu sehingga jangan keluar grup dulu paling lambat 7 hari di grup itu nanti bisa akan kami share link download sertifikatnya sehingga tidak sampai satu minggu sudah bisa Bapak Ibu download sertifikat yang Bapak Ibu ikuti di kegiatan hari ini jadi itu informasi dari kami untuk selanjutnya saya tutup saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Doktor Mamad Suhardi yang menyampaikan materi cukup lengkap hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir hari ini tetap sehat selalu tetap semangat selalu Bapak Ibu semoga lancar aktivitasnya kita jumpa lagi di kegiatan kami berikutnya di Guru Inovatif Indonesia Salam Guru Inovatif Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati